Nihau, halo semuanya kembali lagi dengan Nobarta, nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu update-an dari Nobarta, semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nobarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu gak perlu lama lagi, yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan! Di masa depan, Junior ini akan membalas Budi karena telah menyelamatkan hidupku hari ini. Sekarang, Junior ini masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Mohon maafkan aku karena pergi lebih dulu. Begitu kata-kata Shoyen terucap, Leng Bingsuong berserta Triotianin mengalihkan pandangan mereka pada saat ini. Leng Bingsuong sedikit mengernyit, tetapi segera kembali tenang. Matanya yang indah menatap Shoyen. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia perlahan berkata, Kau boleh pergi, tapi jangan lupa apa yang kau katakan tadi. Jika aku tidak melihat pil bodhisattva dalam waktu dua tahun, Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkan ular narwhal ini lolos. Meski kata-katanya diucapkan perlahan, siapapun dapat mendengar makna tersirat di dalamnya. Shoyen mengangguk dengan berat. Dia tidak lagi mengatakan apapun lagi. Setelah menangkupkan kedua tangannya ke arah Triotianin di samping, Dia membalikkan tubuhnya dan dengan cepat terbang keluar dari pegunungan silin. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari pandangan mereka bertiga. Butuh waktu lama setelah sosok Shoyen menghilang di kejauhan. Baru pada saat itulah mereka bertiga perlahan pulih. Mereka mengangkat mata dengan hati-hati menatap Leng Bingsuong di ruang kosong di depan mereka. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk dengan hormat. Setelah itu mereka berbalik dan pergi. Tunggu. Pada saat ini, suara dingin dan acu tak acu tiba-tiba terdengar. Seketika, mereka bertiga yang baru saja berbalik. Seperti pilar kayu yang langsung tertanam di tanah. Bahkan ekspresi di wajah mereka membeku dalam sekejap. Ketiganya menelan ludah dengan susah payah. Ratu ini tidak mengizinkanmu pergi. Dan kamu masih berani pergi. Suara lembut dan bersemangat itu terdengar sedikit memikat. Membuat orang terpesona. Namun saat ini, mereka bertiga tidak memiliki pikiran lain di hati mereka. Saat mereka menghadapi Leng Bingsuong di depan mereka, Leng Bingsuong bisa bersikap sopan kepada Shoyan. Tetapi dia mungkin tidak sopan kepada mereka. Dia bisa mentoleris Shoyan. Tetapi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tindakan mereka bertiga kemungkinan besar telah membuat orang di hadapannya marah. Keringat dingin mengalir deras dari pori-pori mereka bertiga. Saat memikirkan hal ini, tubuh mereka tanpa sadar sedikit degem betar. Tak lama kemudian, mereka bertiga berlutut dan bersujud di hadapan Leng Bingsuong. Baiklah, bangunlah. Ratu ini tidak ingin membunuh kalian semua. Dan juga terlalu malas untuk melakukannya. Leng Bingsuong mengerutkan bibirnya sebagai jawaban. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, bawa dia kembali dan tempatkan dia di gua singa api. Tempat itu dapat membantunya memurnihkan energi lebih cepat. Ketiganya langsung terkejut saat mendengar perkataan Leng Bingsuong. Jelas, Leng Bingsuonglah yang ingin menjaga ular narwhal. Mengapa dia melemparkannya kepada mereka dalam sekejap mata? Hmm, apakah kamu benar-benar ingin ratu ini menggunakannya untuk mengancam Shoyan? Dia hanya bandi. Jika ratu ini benar-benar ingin membunuhnya, mengapa aku harus menggunakan makhluk ini sebagai ancaman? Bahwa dia pergi dari tempat ini. Jika tidak, raja ini akan melemparkannya ke dalam buah es dan dia pasti akan mati. Ekspresi mereka bertiga berubah saat kata-kata itu diucapkan. Baru saat itulah mereka mengerti. Seketika mereka bergerak cepat sambil diam-diam terkejut di dalam hati, mereka bertiga mengangkat ular narwhal yang sudah terbungkus lapisan energi. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat terbang menuju wilayah mereka. Long Bingshuang mengalihkan pandangannya saat melihat mereka bertiga pergi. Ia sekali lagi melihat ke arah Shoyan pergi, sepasang mata cantiknya yang cerdas perlahan menyipit. Seketika, tubuh indahnya melayang di udara perlahan berubah bentuk. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari tanah bersalju ini. Pada saat yang sama, di sisi lain, Shoyan yang terbang cepat juga menoleh untuk melihat ke belakangnya. Matanya berputar dan dia berhenti memikirkannya. Dia mengaktifkan langkah pemusnah langit dengan kecepatan penuh. Segera, dia berubah menjadi angin liar dan dengan cepat terbang menuju wilayah luar pegunungan Silin. Tiga hari kemudian, di puncak gunung tertentu, Shoyan yang mengenakan jubah hitam duduk bersila. Kedua tangannya perlahan membentuk segel. Saat Shoyan bernapas melalui hidungnya, gelombang energi alam yang keruh dengan cepat berkumpul menunjuk ke arahnya. Mereka mengikuti pori-pori di tubuh Shoyan dan memasuk ke meridian di dalam tubuhnya. Setelah disempurnakan oleh api surgawi, ia mengikuti roto mentur deki mantra api dan akhirnya kembali ke ruang pusaran. Meskipun Lombin Shuang telah campur tangan dan membantu menenangkan energi liar dan ganas di dalam tubuh Shoyan, pada akhirnya ia hanya mampu menekannya. Energi yang berpintik-pintik di dalamnya masih belum cukup murni. Setelah meninggalkan wilayah dalam pegunungan Silin, Shoyan secara acak menemukan tempat untuk menetap sementara. Setelah tiga hari penyempurnaan terus-menerus, energi di dalam tubuhnya akhirnya sepenuhnya dimurnikan. Hingga pada suatu saat, mata Shoyan perlahan terbuka. Ada jejak kegembiraan yang muncul. Seketika, Shoyan membalik lapak tangannya dan sebuah kotak giyok yang tepat indah muncul di tangannya. Apa yang terkandung di dalamnya adalah buah konsilidasi jiwa. Matahari keemasan yang cerah bagaikan sekumpulan api. Ia memancarkan panas yang membakar dan tanpa ampun menyiram benua yang luas di bawahnya. Langit biru yang dalam bagaikan lautan tenang yang membentang sejauh mata memandang. Bahkan tidak ada satupun awan yang terlihat. Hal ini menyebabkan dunia sudah dipenuhi suhu tinggi tampak semakin panas. Hanya ada sedikit uap air di udara kering. Orang biasa akan menjadi semakin lemah setiap kali mereka menarik napas. Namun di dunia yang sangat panas ini ada sasak manusia berjubah hitam yang sedang duduk dengan tenang di puncak gunung. Puncak gunung tempat dia berada jelas memakan tempat di mana matahari paling tering di dunia. Terlebih lagi, dalam cuaca buruk seperti itu, bahkan beberapa ahli bandi tidak akan memilih untuk tinggal di sini. Penampakan sasak manusia berjubah hitam ini tentu saja tampak sangat aneh. Matahari yang cerah menggantung tinggi di langit. Pohon-pohon di pegunungan itu menundukkan kepala mereka dengan menyedihkan. Namun saat ini, Shoyan penuh dengan energi. Setelah tiga hari latihan berturut-turut, Shoyan tidak hanya menyempurnakan energi dalam tubuhnya, bahkan aurinya pun telah pulih sepenuhnya ke puncaknya. Meskipun masih ada beberapa luka yang tersisa di tubuhnya, tidak ada lagi rasa takut. Merasakan energi api yang kuat yang memenuhi dunia, wajah Shoyan menampakkan senyum. Dia mengelurkan tangan secara acak, dan dengan santri mengepalkannya di ruang kosong di depannya. Merasakan panas menyengat yang terpancar dari telapak tangannya. Ekspresi berbeda tanpa sadar muncul di mata Shoyan. Dia tidak menyangka, bahwa energi tipe api di dunia tempat dia berada saat ini, ternyata begitu kuat. Jika dia menggunakan tempat ini untuk berlatih, bukankah hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha? Tentu saja. Meskipun demikian, Shoyan tidak berencana untuk berlatih di sini. Saat ini kekuatannya telah mencapai titik jenuh. Jelas tidak realistis baginya, untuk ingin meningkatkan kekuatannya lagi dalam waktu singkat. Pada saat ini, pusaran di dalam tubuhnya kesulitan menahan sedikitpun doki. Shoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan menarik kembali pikirannya. Baru kemudian, tetapannya kembali ke kotak giok di telapak tangannya. Melihat kotak giok di tangannya, wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi gembira. Setelah mencari selama beberapa bulan, dia akhirnya mendapatkannya. Buah konsilidasi jiwa, bersamamu, aku pasti bisa menembus level alkemis 3. Shoyan berbicara dengan nada bersemangat. Dia tidak sabar untuk membuka kotak giok itu. Seketika, kabut putih susu yang pekat menyepar keluar saat kotak giok itu dibuka. Pada saat ini, Shoyan merasa seolah-olah ada mata air panas yang mengalir ke dalam jiwanya. Seluruh tubuhnya terasa relaks dari dalam keluar. Mulutnya tanpa sadar mengeluarkan erangan yang nyaman. Seolah-olah kelelahan yang telah terkumpul selama jangka waktu yang lama, telah sepenuhnya hilang pada saat ini. Seluruh tubuhnya terasa segar dari dalam keluar, saat melihat isi kotak giok di tangannya. Ekspresi di matanya tampak sangat gembira. Ini hanyalah kekuatan spiritual yang keluar dari buah konsilidasi jiwa. Kekuatan itu sumbu dasyat. Terlebih lagi, kemurniannya memungkinkan siapapun untuk menelannya dengan mudah. Butuh waktu lama sebelum Shoyan menghempuskan nafas perlahan. Alchemis tingkat tiga. Aku datang. Shoyan berteriak gembira. Seketika, dia tidak ragu lagi. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kekuatan spiritualnya segera menunjak keluar dari antara kedua alisnya. Dan dengan cepat, membungkus sebuah konsilidasi jiwa di dalam kotak giok. Itu seperti sepasang tahan besar tak terlihat, yang dengan hati-hati mengangkatnya. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengirimkannya ke mulutnya. Begitu buah konsilidasi jiwa seukuran telapak tangan itu masuk ke mulut Shoyan, buah itu langsung meleleh. Detik berikutnya, tubuh Shoyan yang sedang duduk di puncak gunung tiba-tiba bergetar. Seketika, badai energi takasat mata tiba-tiba menyapu langit di atas pegunungan dengan Shoyan sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang sangat menakutkan langsung memenuhi area tersebut. Pada saat ini, semua binatang ajaib di dalam pegunungan itu ditekan dengan kuat ke tanah oleh aura ini. Mereka semua merangkak di tanah, sementara hati mereka dipenuhi rasa takut. Tubuh mereka yang besar tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Shoyan yang sedang duduk di puncak gunung juga mengamati tubuhnya sendiri dengan kaget. Kegembiraan di hatinya sulit, diungkapkan dengan kata-kata. Buah konsilidasi jiwa yang telah memasuki tubuh Shoyan melayang di dalam pusarannya. Secara kebetulan, buah itu berada tepat di atas ruang pusarannya. Saat cahaya putih susu dilepaskan dari buah konsilidasi jiwa, gelombang kekuatan spiritual murni yang agung dan tak terbatas terus-menerus menyapu tubuh Shoyan. Setelah melewati tubuhnya, gelombang itu menyebar ke segala arah. Ekspresi wajah Shoyan berubah saat melihat pemandangan ini. Meskipun ia berniat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyatu dengannya. Kekuatan spiritual yang sangat besar yang dipancarkan dari buah konsilidasi jiwa. Melewati tubuhnya terlepas dari apa yang dilakukan Shoyan. Kekuatan itu tampaknya mengabaikannya saat terus menyebar ke ruang hampa yang jauh. Sialan, kenapa jadi begini? Kemunculan adegan ini membuat Shoyan merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Dari kelihatannya, jika dia tidak dapat mengambil kembali kekuatan spiritual yang telah menyebar, kemungkinan kekuatan spiritual di dalam seluruh buah konsilidasi jiwa akan sepenuhnya menghilang seperti ini. Menggunakan saringan untuk mengambil air adalah hasil yang tidak bisa diterima, Shoyan. Kutua, apa yang terjadi? Mungkinkah aku hanya bisa menyaksikan energi jiwa ini terus menyebar? Tanya Shoyan. Hehehe, bocah. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam buah konsilidasi jiwa memang yang paling murni dan terkuat. Namun secara alami tidak mungkin untuk dengan mudah menelan dan memurnikannya menggunakan metode biasa. Bagaimanapun, itu adalah benda alam. Bagaimana bisa begitu mudah ditelan olehmu? Jika kamu benar-benar ingin melahap energi spiritual ini, sebaiknya gunakan api surgawi untuk melakukan pemurnian sederhana sebelum melahapnya. Meskipun ini akan menghabiskan sebagian energi spiritual, kamu masih akan dapat melahap sebagian besar energi spiritual. Ada untung dan ruginya. Jangan berkayal bahwa ada metode yang sempurna. Shoyan akhirnya mengerti dalam hatinya ketika mendengar kata-kata ini. Ada untung dan ruginya ya. Shoyan bergumam pelan dengan apa yang dikatakan Guyo sebelumnya. Tanpa sadar dia mengangguk. Kebanyakan hal di dunia ini seperti ini. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, seseorang harus kehilangan sesuatu. Semuanya proporsional. Keuntungan dari kerugian saling bergantung. Terima kasih Gutua atas bimbinganmu. Shoyan tidak ragu setelah mengucapkan terima kasih kepada Guyo dalam hatinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dan doki yang sangat besar di dalam pusaran itu dengan cepat berputar seperti kicir angin. Api surgawi yang cemerlang juga naik dan menggumpal menjadi kuali obat api yang indah. Bahwa konsolidasi jiwa ditempatkan di dalamnya. Seperti yang diharapkan, dengan api surgawi yang menghalanginya kali ini, kekuatan spiritual yang awalnya menyebar keluar memang dibatasi oleh api surgawi. Hmm, perbaiki! Teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut Shoyan. Kekuatan spiritual di dalamnya disempurnakan dengan kecepatannya sangat lambat di bawah suhu api surgawi yang sangat tinggi. Meskipun metode ini memang efektif, kemungkinan besar Shoyan harus menghabiskan cukup banyak waktu. Tidak disangka, benda ini benar-benar memiliki pertahanan yang independen. Memang layak menjadi buah konsolidasi jiwa. Namun jika hanya seperti ini, kamu harus patuh mengizinkanku untuk memurnikannya. Shoyan berseru kaget dalam hatinya. Namun tak lama kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Ketika pikirannya melihat ke dalam, ia mengendalikan doki yang sangat besar di dalam pusaran di dalam tubuhnya. Doki itu menggumpal menjadi naga yang besar di dalam pusaran. Kemudian naga doki itu menyerbu ke dalam kuali obat. Segera setelah itu, nyala api yang cemerlang menjadi lebih ganas saat menyerbu ke arah buah konsolidasi jiwa. Dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu, di bawah kekuatan api surgawi yang dasyat, lapisan penghalang spiritual di permukaan buah konsolidasi jiwa bagikan es yang telah bertemu api saat mencair dengan cepat. Saat kekuatan spiritual terus disempurnakan oleh api surgawi, kumpalan kekuatan spiritual yang lebih murni perlahan muncul dari pusaran di dalam tubuh Shoyan. Akhirnya mereka mengalir ke dalam manik jiwa yang jauh di dalam pikirannya. Mulai sekarang, penyempurnaan buah konsolidasi jiwa tidak akan lagi menghadapi kesulitan apapun. Shoyan hanya perlu memiliki kesabaran yang cukup untuk menggunakan waktu yang tersisa. Proses menelan buah konsolidasi jiwa berlangsung selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, kekuatan spiritual yang terkandung dalam manik jiwa di benak Shoyan semakin kuat dari hari ke hari. Kekuatan spiritual dalam buah konsolidasi jiwa terus ditransfer ke manik jiwa di benaknya. Setelah 3 bulan penyempurnaan terus menerus, ukuran buah konsolidasi jiwa di dalam pusaran telah mengalami perubahan besar. Buah konsolidasi jiwa yang awalnya seukuran telapak tangan, kini hanya seukuran kacang kedelai. Proses pemurnian yang sangat teliti dan hati-hati seperti memintal sutra dari kepompong. Orang biasa tidak akan mampu membayangkannya dan tidak akan mampu tenang untuk melakukannya. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk menyerah dalam waktu kurang dari 3 hari dan menggunakan metode yang lebih keras untuk langsung memurnikannya. Dalam kondisi mental Shoyan, tidak berubah sedikit pun selama proses pemurnian buah konsolidasi jiwa. Sebaliknya, ia bertahan selama total 3 bulan. Berdasarkan hal ini saja, sudah cukup untuk membuktikan betapa tangguhnya kondisi mental Shoyan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, seminggu lagi telah berlalu. Pada saat ini, ukuran buah jiwa dalam pusaran tubuh Shoyan telah berkurang hingga seukuran setengah butir beras. Tidak akan lama lagi sebelum buah itu sepenuhnya disempurnakan oleh Shoyan. Hari demi hari, siklus itu berulang. Saat malam tiba, langit malam yang gelap gulita ditutupi oleh bintang-bintang. Seluruh area diselimuti oleh aura yang membakar. Binatang-binatang ajaib di pegunungan itu tidak dapat tidur dengan tenang. Sesekali, rawangan jengkel akan bergembang di seluruh pegunungan. Orang-orang ini sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Cuasa terkutuk ini telah menyebabkan mereka cukup menderita. Jika mereka dapat menembus langit di atas kepala mereka, mereka pasti tidak akan pelit. Pada saat ini, Hatish Shoyan tenang. Ekspresi wajahnya tidak berubah karena lingkungan. Dia telah lama berlatih keras di luar selama bertahun-tahun. Telah lama beradaptasi dengan lingkungan apapun di dunia ini. Tanpa disadari, cahaya pekat perlahan menyebar ke seluruh daratan. Matahari sudah tinggi di langit. Ketika gumpalan terakhir, kekuatan spiritual yang telah disempurnakan hingga sangat murni memasuki manik jiwa di benak Shoyan. Tubuh Shoyan yang awalnya tenang tiba-tiba bergetar. Tubuhnya yang telah duduk bersilah selama lebih dari 3 bulan akan diperlakukan sebagai patung jika tidak ada yang memperhatikannya. Namun pada saat ini, patung ini yang telah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Sepasang mata yang jernih tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang tak terlihat dan luas dengan cepat menyapu keluar dari tubuh Shoyan. Dengan tubuh Shoyan sebagai pusatnya, lingkaran reak energi tak terlihat dengan cepat terbentuk di sekitar Shoyan. Itu seperti jinding yang tak terlihat, yang tingginya beberapa ratus meter, dan memiliki aura yang mengejutkan. Saat reak energi takasat mata itu menyapu, seluruh pegunungan berguncang hebat. Pada saat ini, batu-batu besar berguling turun dari tebing, dan suara gemurung meledak di pegunungan seperti guntur yang teredam. Puncak gunung tempat Shoyan berdiri berguncang hebat, dan retakan besar muncul di atasnya. Tetapan Shoyan tampak kosong saat dia menatap rang kosong di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang sangat besar dengan cepat menyapu kedalaman pegunungan. Sepanjang perjalanan, semua jenis binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan muncul dalam jangkauan penyelidikan kekuatan spiritual Shoyan. Pertama, ada beberapa binatang ajaib tingkat bandi bintang tujuh, lalu ada binatang ajaib bintang delapan. Pada akhirnya, kekuatan spiritual Shoyan tiba di gunung berapi yang agak panas. Ukuran gunung berapi ini benar-benar berada di garis depan seluruh pegunungan silin. Saat kekuatan spiritualnya menyebar, Shoyan tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Ini adalah kediaman singa api. Sambil tersenyum tipis di dalam hatinya, pikiran Shoyan bergerak, dan kekuatan spiritual yang sangat besar terus menembus langsung memasuki gunung berapi. Dia ingin mengamati gerakan singa api saat itu. Namun setelah beberapa saat, Shoyan tidak dapat menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Di kedalaman gunung berapi itu, ia benar-benar merasakan energi yang cukup kuat. Selain itu, di dalam energi itu ada aura yang agak familiar, dengan rasa ingin tahu dan keraguan di dalam hatinya. Shoyan mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk terus menembus lebih dalam. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan jawabannya di dalam hatinya. Ketika kekuatan spiritual Shoyan tiba di dasar gunung berapi, di ruang batu tempat magma melonjak, kekuatan spiritual Shoyan menemukan bahwa singa api dan dua lainnya ada di sana. Pada saat yang sama, di udara di atas magma, ada binatang buas besar yang terbungkus dalam lapisan energi yang kuat. Itu juga bercokol di udara. Saat gelombang aura panas membumbung dari magma, lapisan energi di permukaan tubuh binatang besar itu memancarkan cahaya berkilau. Tak lama kemudian, Shoyan dapat melihat dengan jelas jejak energi mengalir di sepanjang tubuh binatang besar itu. Setelah berputar beberapa saat, energi itu mengalir ke dalam tubuh binatang besar itu. Ular narwal. Hati Shoyan tiba-tiba terguncang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan benar-benar melihat ular narwal di sini. Secara logika, orang ini seharusnya telah dibawa pergi oleh lembing Shuang. Siapa itu? Beraninya kau bertindak begitu lancang di pegunaan silin? Saat emosi di hati Shoyan berubah, singa api dan dua lainnya yang duduk bersila di sekitar magma tampaknya merasakan sesuatu. Banyak pasang mata yang dipenuhi dengan kesungguhan, langsung mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas kepala mereka. Setelah ketahuan oleh ketiganya, Shoyan buru-buru menarik kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual yang kuat yang telah menyebar sejauh ribuan mil ditarik dalam sekejap mata. Segera setelah itu, Shoyan tersadar kembali. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ular narwal benar-benar akan muncul di gua singa api. Namun setelah menebak secara kasar, Shoyan akhirnya mencapai suatu pemahaman dalam hatinya. Semua ini mungkin idulang bing Shuang. Dia berkata bahwa dia akan membawa pergi ular narwal untuk menekannya, agar dia memperhatikan masalah pil bodhisattva. Kenyataannya, dia tidak pernah berencana untuk membunuh ular narwal sejak awal. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Tianyi dan yang lainnya untuk menempatkan ular narwal di dasar gunung berapi untuk mempercepat ular narwal melahap dan memurnikan lapisan energi. Setelah memahami hal ini dalam hatinya, Oja Shoyan segera menampakkan senyum. Tampaknya lembing Shuang ini tidak sedingin yang terlihat di permukaan. Di sisi lain, Tianyi dan dua orang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang tiba-tiba muncul sebelumnya telah menyebabkan pikiran mereka bergetar. Kekuatan spiritual itu jauh dari apa yang dapat mereka bandingkan. Sungguh kekuatan spiritual yang menakutkan. Siapa sebenarnya orang itu? Singa api menyekal keringat dingin di dahinya dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, hatinya tanpa sadar bergetar menghadapi kekuatan spiritual yang kuat yang tiba-tiba muncul sebelumnya. Sebagai binatang ajaib, kepekaannya terhadap aura yang kuat jauh lebih unggul daripada manusia biasa. Ketika kekuatan spiritual itu turun ke tempat ini sebelumnya, dia jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan spiritual itu. Pemilik kekuatan spiritual itu adalah seorang alkemis tingkat tiga, atau seseorang dengan kekuatan yang sangat dasyat. Espresi Tianning tampak muram. Bisa dikatakan bahwa mematamatai wilayah mereka adalah hal yang memalukan. Namun mereka juga memahami betapa menakutkannya kekuatan orang yang mematamatai mereka. Terlepas dari apakah identitas orang itu adalah orang pertama atau yang terakhir, dia adalah sosok yang menakutkan, sehingga mereka tidak dapat dengan mudah menyinggungnya. Saat ini, meskipun mereka memiliki 10 ribu ketidakpuasan di hati mereka, mereka hanya bisa menggertalkan gigi dan menelannya. Hati-hati, beritahu anak-anak nakal di pegunungan Silin untuk waspada. Begitu ada musuh yang kuat menyerang, mereka harus segera memberitahu tempat ini. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu pada orang itu, kita juga akan kesulitan menjelaskan diri kita kepada saudara Xioian. Nada bicara Tianning terdengar serius. Mendengar ini, dua orang di sampingnya menganggulkan kepala berulang kali. Tak lama kemudian, mereka masing-masing bergerak dan meninggalkan dasar gunung berapi. Sedangkan Tianning, ia tetap tinggal untuk menjaga ular narwal. Setelah menarik pikirannya, Xioian juga mengalihkan pandangannya kembali dan mendarat pada kekuatan spiritualnya yang telah melonjak. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.